Intro Bagi warga ngajuk, nama Watu Gandel yang berada di wilayah Kacamatan Gluyu tentu tidak asing lagi. Selain terkenal sebagai obyek wisata alam, Watu Gandel memiliki mitos yang sangat kuat dipercaya bagi warga ngluyu. Untuk mencapai lokasi Watu Gandel tidak begitu sulit. Dari arah kota ngajuk berjarak sekitar 15 km arah utara, lokasinya tepat berada di perbatasan antara Kacamatan Gondang dengan ngluyu. Sebelum memasuki lokasi Watu Gandel, pengunjung terlebih dahulu dimanjakan dengan panorama alam berupa hutan di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Lokasinya pun mudah dikenali dari kejauhan. Sebelum masuk wilayah ngluyu, ada bonggaan batu raksasa yang menampal tebing yang hanya ditopang dengan akar-akar pepohonan, sehingga terlihat menggantung atau gandul dalam bahasa Jawa. Halo, saya sekarang sedang berada di Kluyu, tempatnya di Wisata Watu Gandel yang cukup terkenal karena mitosnya. Dan di sebelah sana ada yang namanya Watu Gandel, beli disurut. Tau wisata ini yang unik apa? Kalau saya dari rumah bawahnya kan ada di puncak di atas, kalau enggak kuat kan enggak bisa sampai sana, jadi sia-sia aja naik ke sini. Pesona apa yang ada di Wisata Watu Gandel ini? Kalau saya lebih suka ke gunungnya, soalnya kan rasanya puncah itu kan gimana ya, suka aja. Kalau udah di atas itu kan bawahnya di gunung. Harus dikembangkan atau perlu diolah lagi atau tidak? Kalau menurut saya lebih baik dikembangkan lagi, soalnya kan jalannya juga pasti ada yang usah-usah. Terus di area parkirnya juga belum tertata rapi. Kalau misalkan rumah buahnya ditambah lagi kan bisa, soalnya kan cuma tersedia satu. Jadi kalau misalkan antrinya kan kebanyakan, jadi yang lama nunggu itu bisa-bisa enggak sempat naik ke gunung. Untuk mencapai lokasi batu yang menggantung, pengunjung dapat melewati pintu masuk terus naik sekitar 200 meter dari jalan peraspal. Biasanya muda-mudi lokasi puncak Watu Gandel ini digunakan untuk bersuah foto karena panorama alamnya yang sangat indah. Bahkan Watu Gandel memiliki mitos yang begitu kuat meleka di masyarakat. Kan dulu ada cerita dari mbak-mbaknya tertua di sini ya, kalau misalkan batu terbesar itu jatuhnya ke jalan raya itu kota ngeluyuh jadi kota besar. Tapi kalau misalkan jatuhnya nanti ke sungai di bawahnya jalan raya itu katanya ngeluyuh jadi lautan, sejenis lautan. Selama ini pernah ada batu yang jatuh? Pernah, tapi enggak yang batu utamanya kan itu kan batunya ada yang terbesar, bukan yang itu, batu yang biasa, yang sedang. Tapi menurut saya sendiri, saya kan percaya dengan mitos itu. Kalau saya sih gimana ya pak, percaya enggak percaya kan itu yang dibilang sama orang yang dihubungi, jadi enggak berhubungi aja. Andalas ataupun juga ke sini, cuman kan beda kebiasaan juga. Sepanjang jalan setapak menuju lokasi Watu Gado, pendaki sudah bisa menikmati keindahan panorama alam di seluruh kota ngajuk dari ketinggian gunung. Apalagi bila pendaki melanjutkan ke sebuah rumah pohon yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Watu Gado, pemadingan panorama alam kota ngajuk tampak lebih indah dan jelas. Kelelah pasti, tapi kelelahan akibat mendaki puncak Watu Gado akan terbayar lunas dengan kepuasan setelah beristirahat di atas rumah pohon. Belum cuntas, keindahannya disuguhkan oleh Watu Gado, setelah turun dari puncaknya pengunjung dapat menikmati obyek wisata buatan yang ada di bawahnya. Pengunjung bisa bersantai ria sambil menikmati minuman segar kelapa muda. Dari Ngajuk, Jawa Timur, tim Liputan Ngajuk TV melaporkan.